Warga yang tinggal di rumah Susun Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, menceritakan pengalaman mengerikan saat salat di Musala Ar-Rahman yang kondisinya memprihatinkan. Pernah ada momen ketika warga sedang menjalankan salat di dalam Musala, seekor ular sawah tiba-tiba merayap memasuki area tempat ibadah tersebut. Pengalaman mengerikan salat di Musala memprihatinkan ini dirasakan Chandra Putrajaya, pengurus RW 014 Rorotan sekaligus penghuni Rusun. Chandra bercerita, insiden tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 2021 silam. Chandra yang sedang menjalankan ibadah salat tarawih dibuat kaget setengah mati, ada ular sawah yang tiba-tiba merayap di lantai Musala. Tak mau salatnya semakin terganggu, Chandra bersama warga pun menyingkirkan hewan melata tersebut dan melanjutkan ibadahnya sampai selesai. Menurut Chandra, lokasi Musala yang setiap hari menjadi tempat warga rusun salat itu sangat tidak strategis. Pasalnya, bangunan Musala ini berdiri di tengah rawa-rawa yang memang merupakan habitat hewan liar seperti ular dan biawak. Kondisi Musala yang memprihatinkan berbanding terbalik dengan bangunan rusun empat tawar yang megah menjulang ke langit. Bukan cuma itu, di tahun awal digunakannya, warga juga harus menyeberangi jembatan kayu untuk sampai ke Musala yang berada di pinggir saluran air ini. Banjir yang kerap kali terjadi di rusun rorotan juga masih sering menghalangi akses warga yang akan masuk ke Musala. Mewakili warga, Chandra berharap pemerintah bisa segera membangun masjid yang layak di area rusun rorotan. Pembangunan masjid didesak sesegera mungkin, dilakukan apalagi ketika warga sudah memintanya sejak tahun 2019. Ada pun kondisi Musala yang memprihatinkan ini, sebelumnya dibeberkan anggota Komisi DDPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah saat menghadiri rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Neneng mendapatkan laporan akan hal tersebut, mengingat kawasan rorotan, merupakan termasuk daerah pemilihannya. Ada pun warga Rusunawa di sana, terpaksa mendirikan Musala di tengah rawa, karena Rusunawa rorotan tidak dilengkapi dengan masjid ataupun Musala yang layak. Ular dari sana Pak ya? Ya, lintas dari sana, luar, lintas ke sini. Berarti lewat lantai sini ularnya Pak? Oke, siap. Memang, fasilitas saat ini, menurut saya sih masih kurang layak lah. Karena memang yang seperti diberitakan sebelumnya, memang kita lagi, saya sendiri mengalami ini, saya lagi sholat tarawih. Itu depan saya, ular merintas. Dan, ularnya itu, ya kita singgirkan lagi. Artinya, memang di sini masih belum layak, saya bilang, untuk ibadah ya. Kita kan juga, yang namanya ibadah sholat itu butuh kesukaan, kesukaan, biar ibadahnya juga lebih baik. Ini berarti dibangun di atas rawa-rawa ya Pak ya? Iya, awalnya memang di sini kan, awalnya dengan adanya Musala yang berdiri nih, itu kita mau nyebrang aja. Di sini, waktu itu masih ada jembatan kayu. Itu pertama kali Musala ini ada. Jadi, mau nyebrang jembatan kayu, kalau hujan nih, banjir. Sampai masuk ke dalam Musala? Kebetulan kalau Musala, memang agak tinggi sedikit aja. Tapi memang banjirnya di depan-depannya. Oke. Berarti artinya ini tuh, saya sampaikan ini berarti dulu tempat tidur kuli yang akhirnya dijadikan Musala gitu Pak ya? Iya, betul. Memang sebuah tempat istirahat juga, buat pekerjaan. Oke. Pak, tadi disampaikan, pas lagi sholat ngeliat ular, Pak. Berarti ini di sekitar sini memang sarang ular atau gimana sih Pak? Ya memang di sini masih banyak, kalau di belakang itu rata-rawa. Bahkan bukan hanya ular, ada biawa. Banyak binatang-binatang tanah lah di sini. Yang paling banyak nyamuk. Dan itu, ketika warga sholat tuh, beberapa kali ada kejadian binatang itu masuk gitu Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.